Halo sahabat gamer, saya Retro Lukman, kali ini membahas game terbaik di konsol klasik legendaris Nintendo Entertainment System alias Nintendo NES. Mesin game rumahan 8-bit dari Nintendo ini merupakan konsol game paling pertama yang saya mainkan. Sebagai konsol game pertama saya, Nintendo NES memperkenalkan saya pada dunia video game yang di kemudian hari menjadi salah satu hobi saya sampai dewasa. Ada begitu banyak game di konsol ini, memberikan pengalaman berkesan pada masa kecil saya. Hampir semuanya bagus-bagus, sehingga cukup sulit untuk membuat daftar game terbaik. Dan setelah menimbang-nimbang, saya pikir 20 judul ini adalah game terbaik di Nintendo NES versi saya, Retro Lukman. Langsung saja kita mulai hitungan mundurnya. Memulai daftar ini, di nomor 20, ada Batman The Video Game. Game ini merupakan adaptasi dari film Batman tahun 1989 yang dibintangi Michael Keaton sebagai sang manusia kelelawar. Game buatan Sunsoft ini mengembangkan premis dasar filmnya menjadi sebuah aksi platformer yang bukan hanya menantang, melainkan begitu epik, lewat desain level dan elemen melompat ke dinding yang begitu menyenangkan. Bahkan setelah puluhan tahun terlewati, game ini masih sering disebut sebagai salah satu game Batman terbaik. Lanjut ke nomor 19, ada Dennis Sullivan's Indie Head. Merupakan game balapan buatan rare yang menurut saya paling cocok dimainkan di konsol NES. Berkat permainannya yang sederhana, kontrol yang mudah, dan layar balapan yang statis. Apalagi game yang aslinya merupakan permainan ding dong ini menawarkan opsi multiplayer hingga empat pemain, yang tentunya sangat cocok dimainkan beramai-ramai bersama kawan. Ditambah adanya fitur kustomisasi serta elemen strategi yang menjadikan balapannya makin sengit. Di nomor 18, ada Adventure Island 3. Serial Adventure Island merupakan pilihan yang tepat bagi para penggemar genre platformer berkat permainannya yang begitu menantang. Seri ketiganya yaitu Adventure Island 3 yang dikembangkan Now Production ini menurut saya merupakan yang terbaik karena menyempurnakan dua game pendahulunya dari berbagai segi. Menunggangi aneka spesies Tinosaurus sembari mengembulkan buah-buahan, melintasi pulau demi pulau melawan para monster, demi menyelamatkan kekasih tercinta, Adventure Island 3 tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Beralih ke nomor 17, ada Gunneck. Gunneck menawarkan permainan Sodomab yang tidak biasa di NES. Berkat gerakannya yang begitu cepat dan animasinya yang begitu halus serta jernih, sesuatu yang jarang dimiliki game-game sejenis. Di sini, kita menjadi komandan Gunneck mengendalikan pesawat tempur melawan kekuatan jahat yang memunculkan kekacauan di tujuh planet. Memainkan game produksi Compile ini memaksa kita untuk terus bergerak cepat di sepanjang permainan. Karena kalau tidak, bisa-bisa kita mati konyol dibunuh Lordor Raksasa. Di nomor 16, ada Mega Man 2. Game kedua dari serial Mega Man ini memang sangat layak masuk dalam daftar game-game terbaik NES. Bukan cuma penuh tantangan berkat tingkat kesulitannya yang terbilang tinggi, Mega Man 2 juga kerap didaulat sebagai game dengan musik latar terbaik di NES. Tak heran bila banyak gamer merasa betah memainkannya berkali-kali. Sekalipun, berkali-kali pula mereka game over dalam usaha mencapai kastil Dr. Wily yang jahat. Openingnya yang begitu keren saja sudah cukup membuat siapapun jatuh hati dan tertarik memainkan game buatan Capcom ini. Lanjut ke nomor 15, ada Jackal. Jackal dari Konami ini bisa diibaratkan sebagai Battlefield era 8-bit. Menjadi tentara, mengendarai jeep, lempar granat, dan lompar roket ke prajurit lawan, menyelamatkan para Sandra, semuanya memberikan pengalaman aksi yang begitu instans bagi siapapun pemainnya. Dalam beberapa kesempatan, kita dituntut bisa bertahan hidup, mempertahankan sebanyak mungkin tawanan perang yang bisa diselamatkan. Di satu sisi, kita mesti cepat memutuskan untuk melindas para prajurit musuh dengan jeep. Dan menurut saya, itulah bagian terbaiknya. Di nomor 14, ada Kirby's Adventure. Yang menyenangkan dari game Kirby's Adventure adalah kita bisa menghisap dan menelan lawan untuk mendapatkan kekuatan mereka. Kemampuan ikonik Kirby tersebut berperan penting demi berpetualang mengelamatkan Grimland dari penguin jahat King Dedede. Siapa yang mengira makhluk mengirupai bola ini bisa mengeluarkan beragam jurus mematikan berkat kisah pankasnya itu? Bukan hanya kekuatan elemen macam listrik, api, atau es, Kirby bahkan bisa menjadi batu hingga penyanyi bersuara mematikan dalam game buatan Hal Laboratory ini. Lanjut ke nomor 13, ada Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project. Sebagai penggemar kura-kura ninja sedari kanak-kanak, memainkan gamenya di konsol NES kala itu adalah sebuah kebahagiaan. Di antara 4 gamenya yang ada di NES, menurut saya game ketiganya yaitu Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project merupakan yang terbaik. Apalagi dalam game buatan Konami ini, masing-masing kura-kura memiliki jurus spesial yang unik, yaitu Leo dengan putaran pedangnya, Rafael dengan serutukan bornya, Mikey dengan tendangan mautnya, dan Donatello yang berguling-guling di udara. Tak masalah siapa kura-kura yang kita mainkan, karena menurut saya semuanya kawabangga. Di nomor 12 ada Contra, pelopor game run and gun alias aksi lari dan tembak yang begitu populer. Sampai-sampai namanya masih terus diingat di era video game modern. Game ini dikenal berkat tingkat kesulitannya yang tinggi, yang kemudian melahirkan Konami Code, salah satu kode cheat pertama di jagat video game. Dengan image seperti itu, tentu sulit untuk tidak memasukkan judul ini ke dalam daftar game NES terbaik sepanjang masa. Apalagi permainannya memang terbilang seru dan tak lekang zaman. Masih sering saya mainkan sampai sekarang. Di nomor 11 ada Super Mario Bros. Super Mario Bros. adalah game paling berkesan dan penuh kenangan. Ini merupakan video game yang paling pertama saya mainkan, yang memperkenalkan saya ke jagat video game yang penuh warna. Entah sudah berapa jam saya habiskan untuk memainkan game ini semasa kena-kena dulu, sebuah momen yang sulit dilupakan. Karena bukan sekedar keasikan bermain video game, Super Mario Bros. juga merupakan sebuah kenangan. Kenangan bersama keluarga yang tak bergantikan. Game ini pula yang membawa Nintendo bisa begitu dikenal dan menjadi raksasa video game modern. Tentu saja daftar gamenya terbaik bakal terasa kurang tanpa petualangan pertama tukang pipa favorit kita semua ini. Sebelum lanjut ke 10 besar, saya mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa like dan subscribe channel Retro Lukman supaya saya tetap semangat bikin videonya. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjut ke 10 besar. Mengawali 10 besar ada Alien 3. Ketika saya pertama memainkan Alien 3, saya berharap bakal menemukan permainan run and gun ala kontra. Namun ternyata yang saya dapatkan adalah pengalaman survival horror 8-bit ala NES yang begitu menegangkan. Sebagai mana filmnya, dalam game buatan prop software ini, kita berperan sebagai replay yang mesti menyelamatkan para tahanan sebelum mereka mati di mangsa alien. Mungkin banyak yang bilang game ini jelek, tetapi buat saya game ini begitu menantang karena mengharuskan saya bergerak cepat sebelum hitungan mundurnya berakhir. Selain itu juga cukup dengan merinding berkat perpaduan musik dan desain permainannya yang terasa horor. Pindah ke nomor 9, ada Mike Tyson's Punch-Off. Mike Tyson's Punch-Off adalah game NES yang membutuhkan refleks dan memori yang bagus. Game ini memaksa kita bertahan di arena untuk menantang para juara tinju seraya menghindari pukulan-pukulan mematikan mereka. Bila berhasil melewati mereka semua, kita akan berhadapan dengan sang legenda, Mike Tyson, yang benar-benar memaksa kita mengeluarkan kemampuan terbaik bila tidak ingin KO dalam hitungan detik dalam pertandingan di mana Mario menjadi wasitnya ini. memainkan game original buatan Nintendo ini terasa begitu memuaskan. Sekalipun pada akhirnya, kitalah yang melempar anduk. di nomor 8, ada Ice Climber. Game Ice Climber kelihatannya sederhana, sehingga mungkin dianggap tidak layak berada di nomor 8 daftar ini. Namun bagi saya, game ini melambangkan sebuah perjuangan dan pencapaian. Melompat ke atas setiap tingkatan gunung es dalam game ini hingga mencapai puncaknya dengan melewati sederet aral melintang merupakan sesuatu yang terasa menyenangkan. Apalagi kalau berhasil memegang burung raksasa warna merah itu yang bila berhasil membuat karakter kita melompat ke girangan di layar skor. Game buatan Nintendo ini akan terasa jauh lebih menyenangkan lagi kalau dimainkan berdua ya. Harus bisa sabar serta saling kerjasama. Hahaha. Berganti ke nomor 7 ada Duckwing Duck. Sama seperti Kura-Kura Ninja, saya begitu senang ketika mengetahui kartun Disney favorit saya yaitu Duckwing Duck ada video game-nya di Nintendo NES. Apalagi game-nya terbilang berkualitas dengan grafis yang begitu tajam dan animasi yang demikian api. Permainannya pun begitu solid. Meliputi area-area yang bisa dimainkan secara non-linear musuh-musuh yang beragam senjata-senjata khusus berkenaga gas kemampuan bergelantung menemukan spot-spot tersembunyi hingga bos-bos ikonik serial ini yang menunggu di setiap penghujung area. Sensasi menjadi Duckwing Duck pun begitu terasa selama memainkan game buatan Capcom ini. Di nomor 6 ada Dragon Spirit The New Legend Ada begitu banyak game sudah di Nintendo NES tapi yang paling seru diantaranya yaitu yang bisa membuat saya menjadi naga Dragon Spirit The New Legend Entah kenapa menggerakkan naga menyemburkan api terasa lebih menyenangkan ketimbang setempat standar dengan pesawat tempur apalagi naganya bisa jadi berkepala tiga Mengambil latar fantasi abad pertengahan game buatan Now Production yang merupakan adaptasi game arcade ini memiliki tingkat kesulitan tinggi dan desain level yang mematikan tetapi jangan khawatir ada mode isi dalam wujud Golden Dragon yang bisa diakses bila naga kita mati di level pembukaannya Oke kita mulai masuk ke 5 besar dan di nomor 5 ada Tetris Ada 2 game Tetris di Nintendo NES yaitu yang berlisensi resmi buatan Nintendo dan yang ilegal dari Atari yang dikenal dengan nama Tengen Tetris banyak yang lebih mengemari Tengen Tetris karena memiliki opsi 2 pemain tetapi buat saya game Tetris yang lebih asik ya yang ofisial dari Nintendo sekalipun tidak ada opsi multi pemain alasannya layar single player yang lebih besar serta tekstur baloknya yang lebih jelas meskipun pilihan musiknya lebih sedikit namun menurut saya terdengar lebih menyenangkan hal lain yang saya suka yaitu animasi progres kita di akhir permainan yang menampilkan karakter-karakter ikonik Nintendo memainkan alat-alat musik lanjut nomor 4 ada Blades of Steel kepiawayan konami dalam membuat game olahraga telah dimulai sejak era 8 bit salah satunya Blades of Steel di Nintendo NES dengan permainan HGS yang begitu solid dan kompetitif menjadikannya game olahraga terbaik pada konsol ini kontrolnya begitu mudah visualnya terlihat jelas dengan mode turnamen yang seru penuh tantangan menariknya dalam game ini kita juga bisa bertarung pinju 1 lawan 1 di arena S demi memperebutkan keping hoki rasanya begitu memuaskan ketika saya berhasil memenangkan adu jatos menjadikan fitur ini sebagai momen yang saya tunggu-tunggu di sepanjang permainan nomor 3 ada Mighty Final Fight Mighty Final Fight adalah versi CB dari game arcade populer buatan Capcom Final Fight dalam game Beats the Mouth ini kita memilih satu dari tiga jagoan yang masing-masing memiliki kemampuan bela diri yang berbeda Hagar dengan gulat yang bisa snack down lawan Cody dengan gaya bebas yang bisa kamehameha dan Guy dengan gaya ninja pukulan seribu bayangannya ketiganya mesti bertarung di jalanan kota metro demi menyelamatkan Jessica si primadona kota yang diculik pimpinan geng jahat Mudgear selaras dengan gaya super deform yang ditampilkannya alur cerita game ini terbilang konyol yang makin menjadikannya begitu menyenangkan untuk dimainkan apalagi grafis dan suaranya begitu memaksimalkan kemampuan NES menjadikannya sebagai salah satu game dengan penampilan terbaik di konsol ini di peringkat kedua alias runner up ada super C bila tidak ada yang rusak maka jangan diperbaiki pepatah itu benar-benar diterapkan konami dalam sequel game run and gun populer mereka kontra diberi judul super kontra alias super C alias probotector 2 game ini menjadikan aksi pendahulunya lebih epik dan lebih sulit berkat prajolet musuh dan boss-boss yang lebih bervariasi yang menghadang di setiap area mulai dari robot laba-laba hingga kepala raksasa semuanya begitu memorable pun dengan desain areanya yang lebih gila yang siap melenyapkan nyawa kita seperti tanah yang tiba-tiba amblas atau langit-langit yang mendadak jatuh sama seperti kontra saya tidak pernah bosan memainkan super C yang menurut saya sangat menantang menjadikannya berada di posisi runner up daftar ini akhirnya di peringkat pertama game nintendo nest terbaik versi saya retro lukman adalah super mario bros 3 bukan hanya saya hampir semua gamer retro mengakui game ketiga super mario ini merupakan yang terbaik dari yang terbaik menyempurnakan game super mario bros dalam berbagai segi dengan permainan khasnya yang kini lebih menantang dan lebih luas level levelnya begitu beragam dan didesain dengan sangat baik terbagi dalam 8 world kerajaan terdiri dari padang rumput gurun pasir lautan luas tanah raksasa dunia pipa hingga ke atas awan sejumlah kekuatan atau power up baru mario pun diperkenalkan mulai dari daun super yang mengubah mario menjadi rakun mario dengan kemampuan melayang di udara kostum kata yang menjadikan mario bisa berenang cepat hingga kostum tanuki yang bisa mengubah mario menjadi patung musuh-musuh mario pun bertambah dengan anak-anak boser menanti di akhir setiap world sebagai boss yang mesti di kalahkan semua itu bukan hanya menjadikan super mario bros 3 sebagai game platformer terbaik melainkan juga memberikan sensasi petualangan terbaik era 8 bit yaitu tadi daftar 20 game terbaik di nintendo nes versi saya retro lukman apakah game-game favorit teman-teman ada dalam daftar ini apa game nintendo nes favorit kalian jangan segan menuliskannya di kolom komentar demikian video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe saya retro lukman sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam gamer